Ya, masih mulus, wow Balik lagi disini bareng admin Baca Sajala Dan kali ini kita bakal unboxing Samsung Galaxy A7 Yang sempat hits pada tahun 2018 Dan ini sebenarnya ini sudah dipotongan tahun 2019 Dan kita ingin tahu nih Apakah masih worth untuk dibeli tahun 2019 Samsung Galaxy A7 ini Karena saat ini Galaxy A7 ini sudah harganya mencapai 3,2 Berarti ini untuk ukuran 464 sudah harganya 3,2 juta Berarti lumayan turun lah dibandingkan harga sebelumnya Yang hampir sampai 4 jutaan sampai 5 jutaan Nah sekarang ini sudah di tangan saya Sudah ada seperti biasa kita lihat ini ada Super AMOLED Sudah Infinity Display dan Infinity Display dan Triple Camera Terus ini ada juga 4G LTE, Octa Core Processor Lalu kita bisa lihat ada kameranya 3 ini 24MP, 5MP dan 8MP Terus memori nya 64GB dan thumb nya 4GB Kita langsung unboxing aja ya Ini masih sekel Di atas juga masih sekel Sekelnya ada 2 disini kita buka aja Kurang lambat Kita jembal kuku Eh kuku jembal Oke Dan ini dia Samsung Galaxy A7 kita lihat apa aja isinya Ada panggung singkat Terus ada juga 1 SIM tray ejector Terus ada 1 kabel USB dan charger Lalu ada kabel USB dan charger Lalu ada kabel USB dan charger Lalu ada kabel charger nya Dan apalagi headset Headset Samsung warna putih Lalu ada di dalam tidak ada disertai Apa namanya Casing Tidak ada Jadi ya ini isinya cuma ini aja Oke Sekarang kita mau coba operasionalnya Terus kita singkirin dulu yang lain Dan coba yang bagaimana Samsung ini Setelah kerjaan Siap Oke Ini unitnya Bihatan gak sih Oke Oh ada apa ini Oh ada nomor email nya Oke Ini Kumpusnya kayak gini Masih Sekel Terus kita buka ya Buka 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 Oke Gimana Oke Masih hulus Wow Nah ini Email nya Terus kita lihat disini Di atas ada Ya Kok masih ada pelindung nya ya Kita buka aja ya Ini kita Buka Pelindung nya Wih Suka coba ya Kalau enggak Sekali Nah Oke Sekitar Ya dan ini tadi Samsung Galaxy A7 2018 Setelah kita nyalain Dan kita selesai setting-setting Terus sayangnya Tapi kan Emang ini sebenarnya spesifikasi awalnya Adalah Android Pake Android 8,0 Oreo Tapi upgradable ke Android Pie Jadi pas kita lagi Setting-setting Gak sengaja kita Ngupdate Sampai Sampai ke Android Pie Jadi ini udah Android Pie Pake Pake Sobek Information Android version nya udah Pie Jadi ini kita Kita ada Empat kali update Terus kemudian Pake Gitu Nah untuk pengingkatan kualitasnya Ada banyak mulai dari tampilan Gak-gak kayak Biasanya Jadi ini kemarin Kalau untuk Android Oreo Gak apa-apa Gak gini Android Pie Ini lebih fleksibel Terus tampilan settingnya Juga Kayak gini Ya terus Abis itu kita Lihat juga Bodinya Di atas sini ada Lubang anten Lubang anten Terus abis itu Gak ada apa-apa lagi Gak ada infrared Gak ada infrared Yang biasanya Jujul di HP Xiaomi Terus disini ada Tombol volume Tombol volume up Volume down Terus ada Fingerprint sama Sensor Fingerprint sama Tombol power on off Di bawahnya ada USB micro B Jadi kita Di sini Dikasihnya USB micro B Bukan USB type C Ini salah satu kekurangannya Samsung Galaxy A7 Ada headphone jack 3,5 Ada juga speaker Di sebelah sini Terus ada juga Lubang anten lagi Terus di sebelah sini Ada sim Slot sim Sama micro SD Di sebelah sini ada kamera Biasanya 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 Oke Ini kameranya Terus Abis itu Kamera ini ada Yang bawah ini 5MP Ada flashnya Atasnya 24 Bawahnya Bawahnya Ya 8 Tengah ini 8 Eh sorry Yang tengah ini 24 Yang atas 8 Di bawahnya 5 Terus Lihat Kualitas fingerprint Ya Ini udah Kita masukin Terus fingerprint ini Berapa cepat Oke Sekitar Berapa ya Ya nggak mulus-mulus Amat Tapi Oke lah Karena ini fingerprintnya ada di samping Jadi emang kamu ada Menyesuaikan juga sih Jadi ini Tak pakai Biasanya kalau emang kita orang yang Tak pakai tangan kanan gitu Cukup pakai jempol Nah Bisa kamu tekan Bisa enggak Tergantung Enaknya mana sih Mana yang lebih meyakinkan kamu Kalau jempol Mungkin lebih enak Nah Oke Terus ini Kalau kita pakai tulunjuk Agak susah sih Kalau tulunjuk pakai jari Tangan kiri Agak lambat ya Jadi Ya emang harus Sabar Dan Membiasakan diri Belum lagi nanti Kalau dipikir-pikir Kalau kayak gini Kalau pakai casing Bisa jadi Fingerprintnya emang Agak masuk ke dalam ya Jadi Ini Agak emang Kalau pakai fingerprint mungkin Akan Agak susah ini Terus kita cobain Kalau kita pakai Nah disini kan Sudah ada fitur dual on display Jadi kalau kita mau pakai face unlock Tinggal Ketuk dua kali disini Terus kita nungguin Oke Cukup cepat Kelihatan gitu Nah Ini kita coba face unlock lagi Ketuk dua kali Di sini Di sini Dua kali Terus kita coba Oke Lumayan cepat Itu untuk Fingerprint Di sebelah sini Sama Untuk face unlock Terus Habis itu Kita mau coba ini Kamera Kamera Belakangnya ya Kita bakal ada Oke Ini modulnya Jadi gini Ada dua setting ya Itu Ada yang untuk white Nah ini untuk white Terus kemudian untuk Biasa Terus kita coba foto Nanti fotonya Kita share ya Oke Nanti kita coba foto Terus kita Kalau ini untuk yang lensa white Kita mau Kita tunjukin Kayak apa Nah itu lagi lensa white Terus sekarang Di sini ada Kalau kita pindah ke kamera depan Kita pindah ke kamera depan Nah bakal kayak apa Si videonya Fotonya Ini kamera depan Tapi kita pakai Foto Bunga ya Nah Setelah satu katikan dari Apa namanya Kamera depan ini Kita juga bisa bikin AR emoji Emoji kita sendiri Jadi kita Bisa bikin Emoji pakai Face Jadi ini ukurannya 6 6 inci ya 6 inci secara diagonal Rasionya Antara Body sama frame Ya ini 74,4% Terus resolusinya Udah Dukung sampai 1080 x 222 22 20 pixel Ya Terus pakai rasio 18 banding 5,9 Dengan Ketajaman PPI itu 411 11 Terus Dia pakai chipsetnya ini Exynos 7885 Exynos 7885 Exynos 7885 Udah cukup Cepet ya Ini kalau Dibandingin sama Qualcomm Juga Apa ya Bingung juga jelasinnya Qualcomm berapa ya Snapdragon berapa gitu Enggak Nah Soalnya masalahnya disini Itu Octa-Core Tapi Adanya itu Bukan Octa-Core Penuh Ataupun Quad-Core Quad-Core Tapi Hexa-Core Sama Dual-Core Jadi emang Ya Agak Nggak bisa dibandingin juga sih Terus kemudian Micro SD nya itu Bisa up to 1 terapet Pertama Internal nya ini Kita Pilih yang versi 64GB Yang emang Ekonomi Sekarang harganya Udah sampai 3.200.000an Kalau kamu mau nyari Semua Ada juga yang 6GB 6GB 128GB Jadi Kajaknya Selisihnya Sekitar 1.200.000an Jadi kalau kamu mau nyari yang 6GB 128GB Itu Memang Antara 1.200.000an Sampai 1.400.000an Dimain Jadi sekitar harganya 34.000an Sampai 3.600an Kalau mau cari yang segitu Terus Udah ada loudspeaker Loudspeaker nya didukung pakai Ini Loudspeaker nya Dolby Adnos Sama NFC Nah NFC ini Buat kamu yang memang Butuh NFC Buat Kalau kamu males Ngisi top up e-money Biasanya juga Biasanya e-money mandiri sih Yang Sebenarnya Gak terlalu Ripet ya Atau misalnya Pakai link aja Pakai link aja Untuk bayar-bayar langsung gitu Kayak NFC Emang Kalau mau transfer data Juga bisa Transfer data Sesama Pengguna NFC Udah ada Micro SE Udah ada FM radio Dan Untuk performance Kita bakal kasih review nya lagi sendiri Satu bulan dari sekarang Jadi Tunggu aja video selanjutnya Sekarang kita Ngetes nih ya Ngetes Gimana sih Kuatnya Suara HP Samsung Galaxy A7 Ini kita buka aja Langsung Ke YouTube YouTube Terus kita Nonton video apa ya Suara Oke Nah ini Kalau kita Pakai suara speaker maksimal Dan Suaranya kayak gini Nah Untuk resolusinya sendiri Sudah mencapai Itu ya tadi ya Belum 4K sih Tapi udah Full HD jelas ya Gitu Ya sekian review Samsung Galaxy A7 2018 dari review sajalah Eh Bukan review ya ini Unboxing sorry Jadi selanjutnya lagi video review nya setelah sebulan kemudian Gimana sih pengalaman Samsung Galaxy A7 2018 dari review sajalah A7 2018 selama sebulan Untuk lebih detailnya Baca video nanti Terima kasih Te65 UPS UPS UPS